Jangan kehilangan harapan, bahkan saat berada di titik terendahmu Tidak hanya sekali dua kali gue membahas tema tentang jangan hilang harapan Kenapa? Karena generasi GGA atau galau gundah amjar semakin bertambah Tidak ada henti-hentinya gue menurutkan kepada kawan-kawan Untuk terus bermimpi, berdoa, berusaha, berjuang Sampai akhirnya kita bisa sampai di titik itu Setelah di belum, hajar aja terus Gue ada banyak sekali pengalaman soal harapan ini Harapan ingin menjadi penghapal Al-Quran Harapan ingin menjadi pengusaha Harapan ingin sekolah di luar negeri Harapan ingin punya penghasilan sekian-sekian Nah, pastinya setiap orang punya harapan tau Harapan itu sebenarnya gak melulu Tentang mau jadi apa Atau hal lain yang berkaitan dengan impian Lagi sakit, berharap sembuh Lagi pengen handphone baru Berharap punya Berharap punya nilai bagus Dan sebagainya Nah, kira-kira harapan kalian apa? Masih ingat, di buku keempat Gue pernah ngebahas soal ini Bahwa Allah sangat saya Sangat-sangat the winner Mengejarkan kita untuk jadi pemenang Bukan pengecut Oke, gue akan sedikit mengolong pembahasan yang ada di sana Gue sangat bersyukur Karena mempelajari sedikit dari rahmat Allah Kenapa gue bilang sedikit ya Iya, baru dikit emang belajarnya Tapi sedikit aja udah bisa bikin ketampau kanan-kiri Bagaimana kalau mempelajari secara keseluruhan Allah seneng Kecuali orang yang aku berikan makanan Maka mintalah makan kepadaku Nisyaya akan aku berikan Wahai hambaku Kalian semua tidak berpakaian Kecuali yang aku berikan pakaian Maka mintalah pakaian kepadaku Nisyaya akan aku berikan Hadis riwayat muslim Kalau mau diluasin lagi penjabarannya Biar bisa terasa feelnya Dengan kehidupan sehari-hari kita Begini kira-kira Lo semua kere, boke, hidup lagi Canda deh ya, babs Kecuali Allah yang kasih rezeki Nggak mau kere, susah Nggak punya duit Ya, minta sama Allah Nanti Allah yang kasih Lo semua nggak bisa dapat beasiswa Apalagi ke luar negeri Kecuali Allah yang beri beasiswa Dan kesempatan Lo mau Ya, minta sama Allah Nanti Allah kasih Lo nggak bisa punya mobil Kecuali Allah yang memberikan Pengen punya mobil Yuk, ayo doa Nanti Allah kasih Lo semua nggak akan tuh Bisa jalan-jalan keliling dunia Boro-boro Kerjaannya aja Cuma dari pintu rumah Ke pintu kamar Nah, kecuali Allah Yang bikin kaki kalian Jadi bisa Ngiterin dunia ini Pengen jalan-jalan Keluar negeri Pengen menjelajahi dunia Ayo, minta ke Allah Tinggal balik lagi Pertanyaannya Betulkah? Benarkah? Benarkah? Iyakah? Kita mau dan sungguh-sungguh Dalam berdoa Mohon maaf In the case Di persoalan ini Rata-rata banyak dari kita Yang sesungguhnya belum mengerti Malah Seringkali kita menyalahkan Allah Haduh Dasar kita Ya Allah Udah doa nih Mana? Padahal Doa juga beluman sebulan Seperti yang gue bilang sebelumnya Allah tuh seneng banget Kalau kita melibatkan dia Dalam urusan apapun Even itu hal kecil Seperti urusan makan dan minum Eh, jangan salah Banyak lho Orang-orang yang gak mau doa minta makan Ada gak? Ya, coba aja cek diri kita Pernah gak kita minta? Kita doa Minta makan Malah cenderung Gak kepikiran kali Itulah makannya Tekuak Kenapa? Kita makanannya masih di level Mie rebus Mie goreng Barangkali Kita gak pernah tuh Kepikiran doa Biar bisa makan enak Makan-makanan dari berbagai macam negara Melibatkan Allah Artinya ya Kita kudu betul-betul Benar-benar mau diatur Kebanyakan dari kita Gak mau diatur sih Pengennya beres Terima jadi Gak mau berproses Gak sabaran Pengen cepet Which is Apa jadinya Kalau gak mau diatur? Ya, berantakan Apa baiknya Mau nurut Dan mau diatur? Ya, kita lah Yang merasakan sendiri Misal Di soal lintas Kan semua udah diatur tuh Kapan lampu merah nyala Kapan lampu hijau nyala Ada gak? Orang yang ketika lampu merah Dia benar-benar ngerem Berhenti Diem Ada Tanpa arahan Serta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Asli Oke Balik lagi Ke pembahasan Don't lose your hope Termasuk dalam urusan Jangan pernah menyerah Kehilangan harapan Dalam berdoa Banyak juga dari kita Yang suka kehilangan harapan Dalam berdoa Udah doa Tapi sering ngerasa Gak ada perubahan Malah Nyatanya Semakin banyak Persoalan Demi persoalan Bukannya senang Malah susah Malah makin menjadi-jadi Ini menarik buat dibahas Lalu Balik lagi Ke melibatkan Allah Artinya Kita kudu betul-betul Benar-benar Mau diatur Dalam berdoa Artinya Kan kita melibatkan Allah Ya situ mau gak diatur Kita udah duduk nih Di meja makan Udah tinggalnya plok doang Tinggal ambil piring Dan nyedok nasi Tapi tiba-tiba Emak kita teriak Di dapur Udah nyuci tangan Belum Menyusah Kan bukan Mau makan aja Repot amat Udah duduk padahal Tapi ya Karena emak Sudah berkata Mau gak Mau gak Kita kudu bangun Dan Dari tempat Duduk Di tangan Baru deh makan Kita berdoa Pengen punya duit Banyak Dan kita Suka mikir tuh Apa susahnya sih Buat Allah Tinggal ngasih duit doang Padahal bisa aja Kalau Allah Mau tiba-tiba Ada duit Segepuk Dikasih ke kita Atau langsung Auto ditampau Kanan kiri Pakai duit Tapi kenapa Kok harus berdoa dulu Dan kenapa Ketika udah doa Eh bukannya Dapat duit Malah orang Menjem duit Ke kita Kembali lagi Kembali ke meja makan Bisa gak Kita makan Tanpa cuci tangan Bisa gak Makan Tanpa harus Dengerin Ma dulu Bisa Persoalannya Adalah Kita gak Pernah tahu Kotoran Yang ada Di tangan Kita Akan menjelma Seperti apa Namanya Virus Penyakit Atau Sama halnya Dengan pengen Punya duit Banyak Tadi Allah gak Mau Ketika kita Menerima duit Dalam keadaan Kotor Makanya Kita dibersihin Dulu Cara Pembersihannya Seperti apa Ya Banyak Salah satunya Bisa jadi Dengan dibikin Susah dulu Ya Kita doa Pengen ini Itu Minta ini Minta itu Tapi berdoa Berdoa gak Agar Allah Ampuni dosa-dosa kita Ah Barangkali Dosa kita Yang bikin Hajat Doa Impian Kebutuhan Jadi tersumbat Dosa kita Melampui Dosa kita Melampui Doa kita Kayak Gak tahu Malu aja sih Ada temen nih Minjem duit ke kalian Katakanlah 10 juta Belum juga Lunas tuh duit Eh Minjem lagi Kali ini 50 juta Belum Kita tagih Yang 10 juta Nya dulu Begitu kita Tagih Yang 10 juta Nya dulu Eh Galakan Ya Terus Kita ngajak Minjemin Terus Kita gak Minjemin Juga tuh Yang 50 juta Habis dah Langsung Disemaki Di status WA Ada orang Susah Sombong pula Kalau Langsung Dikasih Duit sama Allah Ya makin Gak ketolong Sombongnya Itu Untuk itu Allah pasti akan Membuat kita bersih dulu Dari dosa-dosa yang kemarin Berapa lama prosesnya Ya tergantung kita Ada orang yang kotorannya Cuman kayak debu-debu halus doang Jadi ketika mereka Bilas pakai air Langsung bersih Nah Sementara Ada nih Orang yang kotorannya Numpuk-numpuk Layaknya seperti kita Main becek-becekan Di tanah yang baru aja Disirami air hujan Tanahnya Belok Nempel di sandal Sepatu kita Sehingga Bersihnya Ya Makan waktu Udah dikerok dulu Pakai kayu Batang Dicengkel Sampai copot Itu keraknya Lalu Bisakah Kita berdoa Tanpa harus Dibikin susah Bisa Caranya Gedein Polomu ibadahnya Tinggiin Polomu ibadahnya Banyakin ibadahnya Gue kalau solawat Paling nanti Cuma sedikit Kenapa Sebab Hajat gue Keinginan gue Terlapau banyak Dan luas Tapi di sisi lain Dosa gue juga Ya Kayak Apaan Tahu Jadi Ketika gue solawat Selalu gue Lebihin Karena Gue gak pernah tau Solawat mana Yang lari ke hajat Dan Yang mana Buat Nunciin dosa Sederhananya Gue solawat Sepuluh kali doang Nih Keinginan gue Seratus Dosa gue Seribu Lah Gak nutup Bos Tapi Kalau Gue solawat Teribu kali Seribu Buat menghabus Dosa Seribu Sembilan ratusnya Ya terserah Mau di alihkan kemana Paham kan Harus paham lah Gak mau tau Gue Gue Juga Gak pernah Kehilangan harapan Dalam berdoa Berusaha Meminta Bermimpi Dan lain-lain Pernah gak sih Gue susah Pernah Tapi bokap Selalu ngajarin gue Kesusahan itu Bila kita Gak Bila kita Gak nyerah Sementara Ibadah Makin on the track Ia betul-betul Akan menjelma Sebagai kebahagiaan Dan kebahagiaan itu Akan long lasting Kunci dari Melibatkan Allah Juga adalah Kita selalu Berpositif thinking Terhadapnya Mempercayai Apapun gendaknya Dan Tidak saja Menatinya Soal pancak Pendek proses Asli Tergantung bagaimana Doa dan usaha kita Jadi Semangatlah Dalam hidup Gagal Bukan berarti Gak ada harapan Bukan berarti Kita ada masa depan Justru malah Makin ada harapan Untuk bangkit Ada harapan Untuk berhasil Ada harapan Untuk mampu Dan bisa Allah selalu bersama kita Ingat Allah mau memberi Termasuk Memberi harapan-harapan baru Yang akan terwujud Semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya